bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman selamat datang selamat berjumpa kembali masih di channel youtube nya petani muda petani karet petani sawit petani masakin yang suka selfie selfie dulu dong ya teman teman terima kasih buat teman teman semua yang sudah klik video ini semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dimudahkan dan dilantarkan segala urusan kita semuanya dilantarkan rezeki kita bekal berkah bahagia bersama keluarga mari kita doakan teman teman jika apabila ada teman yang sedang sakit semoga cepat sembuh pulih sehat kembali pulih sehat kembali bisa beraktifitas mendapatkan ubat yang mustajab serta bahagia bersama keluarga apabila ada teman yang sedang bersedih semoga cepat mendapatkan cahaya kebahagiaan teman teman alhamdulillah ini sudah cuacanya hujan panas hujan panas hujan panas nah pada kesempatan hari ini siang ini saya mau mengeres karet lagi alhamdulillah hujan kemarin ternyata masih mengentalkan karet saya teman teman langsung saja teman 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 temani saya mengeres karet hari ini mudah mudahan harga karet ini semua cepat naik kembali ya teman teman ya ya teman teman ini disini ada pohon karetnya ini pohon karet kecil tapi getahnya banyak nih sudah dapat 2 mangkok teman teman gimana nih set oke maaf mudah mudahan segini kelihatan karena lensanya gak begitu ultra wide jadi untuk penempatan ininya tuh susah susah gampang ya teman teman kadang terlihat kadang gak nah ini teman teman ya ini pohon kecil segini tapi getahnya banyak nih teman teman Bismillahirrahmanirrahim sedikit saya keluarkan supaya tidak mengenai kayu setelah kita lihat seberapa banyak getahnya yang katanya pohon kecil tapi getahnya banyak nah ini kemarin kehujanan alhamdulillah masih jadi alhamdulillah sekali nih teman teman ini sekitar tiga hari ya tiga hari beresan dapat segini teman teman alhamdulillah nih getahnya lancar mantap pohon kecil tapi getahnya mantap nih pertama perlahan-perlahan tapi nanti ini mengetesnya yang lumayan lama teman teman jadi yang saya maksud pohon kecil ini tapi getahnya banyak dengan cara menyedap karetnya masih tahap belajaran ya teman teman ya masih saya usahakan untuk selalu membuat kulit yang bagus kulit mulus terkena kayu supaya kulihannya nanti seperti ini loh mulus jadi kemungkinan disini sudah getahnya ada mudah-mudahan ini alasan kenapa harus menyedap karet dengan kulit bagus kata pak mandor sih menoreh karet dengan baik dan betul begitu ya teman teman ya nah alhamdulillah ini kemarin jadi ini juga kecil ya diameter sekitar 25 tapi getahnya juga luar biasa alhamdulillah ini sudah dapat 2 mangkok juga teman teman bawah sana ada 1 alhamdulillah mudah-mudahan cerah sampai besok lagi sehingga getahnya menetes sempurna dengan bagus nih alhamdulillah teman teman dengan pisau supardi dapat getah banyak nih getahnya mantap pohonnya kecil getahnya luar biasa tes 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 rezeki sedemis tes perjuangan karet teman teman mudah-mudahan rezeki teman teman semakin banyak dan melimpah juga tentunya bahagia selalu bersama keluarga lanjut ini teman teman ini kulit sudah pulihan ya kulit pulihan banyak terkena kayu sempat mati getah juga di beberapa plan sehingga saya buat plan cucuk jadi amburadul dan karena ini cuma satu jalur serit lencir gitu saya coba masukkan ke kayu takutnya nanti tidak tertolong kalau terkena jamur ya teman teman ternyata Tuhan masih memberikan karet ini banyak getah kembali sehingga mendapatkan segini alhamdulillah susah ditebak ini karet ini ya terkadang getahnya banyak terkadang sedikit dan terkadang kering terkadang juga enggak enggak next aduh kena silau teman teman ini teman teman alhamdulillah ini juga jadi ya alhamdulillah nah untuk teorinya seperti ini ya teman teman tarik angkat tarik tarik angkat tarik aduh karena belum kruk jadi agak susah ya teman teman dan harga karet di tempat kami masih di 7 ribu sampai 6 ribuan teman teman mungkin kalau dijemput lahan petani ini masih 6 dua sekitar segitu teman teman jadi berbeda lagi kalau diantar jadi sudah sampai bawah kita buka pelan lagi sekalian nih ini enggak tahu ya kering mengkhawatirkan itu seperti ini di atas itu juga sudah kering ya itu kering tapi disana ada 1 2 3 ada 4 batang yang masih ada daunnya ini sudah kering maka dari itu kita harus maksimalkan dulu seperti ini supaya tidak menyesal ini nah sudah tanda-tanda kekeringan lebih baik kita maksimalkan ini sadapan pertama kali yang ini teman teman ya sudah mulus pulih kembali getahnya bagus nih kayaknya kuning teman teman kental dan kuning ya getahnya mudah-mudahan nanti masuk kelamaan kalau kita nungguin jadi kita tinggalin saja sambil menyadap bohong garet yang sebelah sini nah teorinya juga seperti ini teman teman kita ambil satu gini satu kilan teman teman saya satu kilan dari sini kemudian kita tarik turun nah seperti ini teman teman kemudian baru kita garip garipnya ini mengikuti getah saja nantinya sadapan pertama kali sudah pulih sama alhamdulillah kalau yang ini wajib digarip duluan biar tidak biar rapi teman teman ya nah seperti ini nah alhamdulillah sudah nepes pohon kecil getahnya banyak alhamdulillah teman teman ya terikat doa dari teman teman semua alhamdulillah mudah mudahan teman teman juga makin banyak riskinya dari manapun asalnya ini sudah agak tinggi teman teman jadi harus begini usahakan untuk tidak mengenai mengenai kayu juga ya teman teman saya sudah usahakan tapi tetap terkena kayu ya sudah ini saya usahakan tidak mengenai kayu juga walaupun ya terkena juga nih teman teman alhamdulillah nih kita hanya banyak tiga deresan sudah penuh oke karena ini sedahnya agak jauh kita langsung kesini teman teman sudah ngos-ngosan ya nih teman teman cara mentir saya seperti ini nih supaya mendapatkan getah banyak ini sudah sampai habis ini tatalnya sampai mengupuk begini teman teman karena jarang saya masukkan tatalnya oke jainan kemarin aduh mudah-mudahan hari ini cerah lagi sudah satu minggu lebih tidak mulung ini teman teman alhamdulillah nah ini karena pohonnya miring saya deres seperti ini hidup-hidup mendapatkan getah saja teman teman padahal ya getahnya tidak begitu ada sih ini sudah disadap dibalik seperti ini getahnya tetap tidak banyak oke oke teman teman sampai wadahnya ember ini biar tidak mencar ya teman teman nih getahnya ini satu minggu dapat segitu ini juga sudah miring-miring seperti ini getahnya sedang sembunyi ini harus dimaksimalkan karena sebelahnya sini sudah kering seperti ini jadi harus dimaksimalkan dan bagian ini pohon karet biji ya pohon karet seling ini teman teman karena libur ini liburnya ini sudah ada kira-kira satu minggu yang sebelah sini jadi keras kulitnya seperti ini suaranya pasti krak-krak-krak begini dan biasanya getahnya ini menyesuaikan dulu kental dulu karena musim hujan teman teman nah seperti ini supaya getahnya semangat seperti ini teman teman mudah-mudahan ini menunggunya besok dulu ya untuk pembuatan maksimalnya besok lagi air yang keluar ini udah roboh oke baiklah teman teman demikian vlog di kebun karet hari ini mudah-mudahan mendapatkan banyak rezeki buat kita semuanya lantar rezeki kita bagi milih kita selalu dalam hubungan Tuhan Maha Kuasa lantar bagi milih rezeki kita mohon maaf teman teman atas segala kesalahan saya dan terima kasih atas segala dukungan teman teman semoga harga karet terbaru semakin naik semakin naik sehingga penyedak harga bahagia mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang barukah buat kita semuanya Tuhan memberikan rezeki yang banyak yang baik sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh